Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mengaku mendapatkan ancaman dan tekanan karena mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Pernyataan itu disampaikan oleh Edi di kantor Nasdem Sumatera Utara, Rabu 29 November. Edi yakin ada intelijen yang ditugaskan untuk mengawasi kantor Nasdem. Mantan Pangkos Terat itu mengatakan sudah banyak yang menyampaikan ancaman kepadanya. Meski begitu, Edi meminta seluruh tim kampanye agar tidak takut untuk memenangkan Amin di Sumut. Menurut Edi, intervensi dan tekanan yang diberikan terhadap kubunya bertujuan untuk melemahkan lawan. Meski begitu, Edi menilai tekanan seperti itu merupakan hal yang biasa terjadi di tahun politik. Di sisi lain, sebagai ketua tim pemenangan daerah pasangan Amin, Edi menargetkan suara 75%. Edi menargetkan Amin dapat memperoleh 75% suara di Sumatera Utara. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hitungan yang telah dilakukan oleh timnya. Edi mengatakan bahasi suara pemilih Amin berada di wilayah pantai timur Sumatera Utara dan Tapanuli Selatan. Ia lantas berpesan kepada tim pemenangan untuk melaksanakan kampanye dengan jujur, berani, dan ikhlas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!